Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dengan tema hari ini Oda, citra miring, hak tak sebanding Ini kalau kita bahas tentang tema kita hari ini, ini memang benar adanya ya Sebenarnya citra itu maksudnya adalah bagaimana penerimaan masyarakat gitu ya Stigma, diskriminasi lagi dan lagi yang mas Yu sampaikan tadi ini terlihat klasik Tapi ini memang saat ini seperti itu Kita mau tutup mata atau tutup telinga itu masih ada gitu kan mas Yu Dan hak yang akhirnya akan berpengaruh pada hak yang harusnya mereka terima Akhirnya terenggut atau terlapas Dan mas Yu kalau melihat kondisi saat ini Mungkin kita melihat keadaan pandemi Saya enggak tahu bagaimana ini mungkin bisa dikorelasikan dengan teman-teman Apakah kesulitannya lalu seperti apa Apakah ini ada ini khusus gitu Apakah ada irisannya gitu dengan teman-teman Dengan imunitas teman-teman odak begitu Mas Yu Kalau untuk ini memang secara kondisi fisik Teman-teman odak memang harus suatu yang lebih ekstra ya dibandingkan mereka yang memang tidak positif Karena dia harus benar-benar menjaga pola hidup sehat Mungkin tempat-tempat untuk melakukan terapi Nah di masa pandemi ini Ini secara syukurnya ya Syukur alhamdulillahnya Secara ketersediaan obat tidak ada kendala yang cukup berarti Berarti teman-teman masih bisa mengakses sebagaimana mestinya Akan tetapi ada hal-hal lain yang memang menjadikan pemikiran Hingga saat ini pandemi juga belum meredah Yaitu masih di bidang ekonomi Jadi semua terdampak Secara ini ya Apa namanya Untuk mencukupi kebutuhan Mereka juga harus tetap kejuangan Sedangkan kondisi seperti ini Ternyata banyak yang sudah berdaya Betul, betul Ya, ya, ya Aku bawa Sekarang tetap harus stuck Yes, betul Dimana memang kondisinya saat ini Bukan lagi hanya krisis kesehatan Tetapi juga krisis ekonomi Bahkan yang miris juga sampai kemiris Ini ya, krisis sosial, krisis moral Wah, banyak krisis kita masih Banyak krisis Banyak PR berarti Iya, makanya Masih PR yang satu ini aja belum kelar Bagaimana Mewujudkan atau Menghilangkan stigma Mungkin kita tidak bisa ya Ataupun ya Siapa tahu Suatu saat nanti tidak ada yang tidak bisa Katanya kita harus tetap optimis begitu Tetapi ini masih Menjadi permasalahan inti Mas, you bisa share gak sih Ada permasalahan-permasalahan Atau diskriminasi Seperti apa yang teman-teman rasakan Apakah mungkin dalam penerimaan pekerjaan misalkan Ataupun mungkin penerimaan masyarakat tentu saja Cerita-cerita mungkin yang bisa mas you share hari ini Untuk diskriminasi masih ada beberapa hal yang perlu di Ini ya Di Di Intervensi terkait Penerimaan diri Yang utama adalah penerimaan diri dari utga itu sendiri Baik-baik Jadi sebenarnya sebelum kita menunjuk atau melihat Itu lebih luas lagi Yaitu ke lebih kerana masyarakat Atau orang lain, keluarga, segala macam Itu malah lebih ke diri sendiri dulu ya mas? Diri sendiri Iya Karena dengan penerimaan diri itu nanti Semua akses yang Akses dukungan Akses support itu nanti akan muncul Baik-baik Oh oke Kalau sampai sekarang kan masih-masih gini Terus kita kuatkan itu Melalui beberapa kegiatan sosial Di antaranya KBS ya Pertemuan Kelompok Dukungan Sebahaya Itu salah satunya untuk penerimaan diri Oke Membangun konsep penerimaan diri Membangun konsep penerimaan diri Ternyata itu hal penting Hal penting apa yang perlu disadari Mungkin Mas you Selain penerimaan diri Hal penting yang lainnya adalah Salah satunya Menerima dirinya sebagai ODA Dengan hidup bersama HFP Dan HFP itu bisa dikendalikan Bukan sesuatu yang Penyakit yang mematikan Dengan tahap itu pengobatan Dengan melakukan pola hidup sehat Betul Dan mulai menerima diri sendiri Dan lingkungan Oke 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 Jadi pertama keadaan diri Kemudian dilanjutkan keadaan diri Dan juga lingkungan Disertai Tadi mas you sempat Menyeratkan sedikit Sebenarnya HIFX itu bisa dikendalikan Jadi itu Sama seperti kita semua Kita semua memang Ada waktunya sendiri ya mas ya Hidup di dunia ini Begitu Itu sebenarnya sama Bukan berarti itu mengurangi Jatah Jatah hidup istilahnya Atau apa ya Tetapi semua itu bisa dikendalikan Begitu Nah ini mungkin yang perlu dikuatkan Pada teman-teman HFP ya sih ya mas you Iya Iya betul Ini harus sekali wajib Hukumnya Iya Karena itu Itu pintu Pintu Oke Itu pintu penerimaan diri Pintu utama penerimaan diri Kita akan lakukan avokasi segede apapun Melibatkan siapapun Kalau penerimaan konsep penerimaan dirinya Enggak clear Itu akan susah Karena semua tergantung di pikiran dan hati Betul Itu konsepnya sesuatu yang simple Sebetulnya simple Tapi berkaitan ke semua aspek Oke Kesehatan sisti Kesehatan mental Nanti hubungan relasi Itu semua Tentang Iya Betul Betul Bahkan Waktu itu Kalau tidak salah Sempat saya bertemu di Surakarta Itu pasangan suami istri Yang pasti di HIF Iya kan mas you Dan mereka masih bisa Menjalani kehidupannya Sebagai suami istri Dan survive begitu Survive Dan lingkungan tahu loh Itu kalau dia HIP Masya Allah Dan kasus yang terbaru ini Anak muda Remaja Remaja keluarganya menerima Dengan suka cita Maksudnya bukan dengan suka cita ya Maksudnya dengan Maksudnya dengan lapang dada Dengan lapang dada Soalnya Aku sendiri Seneng juga Akhirnya Speechless ya Ada case kayak ini Iya iya Mas Darang orang tua seperti ini Karena bagaimanapun Kondisi anakku Dia tetap anakku Masya Allah Ini bisa menjadi Contoh positif Yang semoga juga Tertularkan oleh Masyarakat-masyarakat lainnya Ya mas you ya Saya rasa ini Merupakan salah satu Berhasilan dari Teman-teman Dimana Mengadvokasi Bukan hanya Oda Teman-teman Oda Tetapi juga lingkungan Keluarga dan juga Masyarakat Sedikit-sedikit ya mas you ya Karena semua tahu dah Terakhir mas you Apa yang ingin disampaikan Kepada Teman-teman Baik itu bagi Teman-teman yang mengetahui Bahwa dirinya HIV AIDS Atau teman-teman yang Tentang mungkin Dengan HIV AIDS Jadi gini Untuk teman-teman Oda Saya harap bisa Lebih Membuka pikiran Membuka hati Untuk bisa Siapa Saya sekarang Dan segera Akses Pengobatan Bagi yang belum Karena HIV hanya bisa Dikendalikan dengan Obat Dalam hal Terus Patuti Pola pelaku Bagi masyarakat Utamanya Bahwa Kedah memang Tidak boleh disauhi Dan mereka punya hak Untuk tetap hidup Beraktifitas di masyarakat Sehingga akhirnya Dia bisa mengikuti kembali Dengan Cinta dan Asik dari lingkungan Masih untuk Pemerintah mungkin Sedikit menyinggung Tentang kondisi saat ini Jembatan yang perlu kita bangun Kita berharapnya Ada kolaborasi Yang Epic Di Isu penanganan HIV Karena Kasus HIV ini Berdampak Ke berbagai macam Permasalahan sosial Dan Saya harap Pemerintah lebih jeli Dalam Memberikan dukungan Dan Atensi kepada Mereka Oda yang Benar-benar Membutuhkan Itu aja Terima kasih banyak Mas Yu Sudah berkenan Ngobrol hari ini Tentu saja Kita masih akan Ngobrol-ngobrol lagi Nanti Sampaikan salam juga Untuk teman-teman Di Salter Gaya Mertika Iya Salam balik Saya sampaikan Nanti Pemirsa itu dia Obrolan Menarik bersama Mas Dedy Yowano Dan Seperti yang Pemirsa ketahui sendiri Kegiatan Kegiatan Yang dilakukan Oda Bersifat Positif Dan juga mereka Melakukan Banyak Kegiatan Karya Yang patut Diapresiasi Memang Tak mudah Tetapi kita Bisa melakukan Dan juga mendukung Mereka Secara bersama-sama Bukan menghindari Tapi menyayangi Dan juga Memeluk mereka Saya Putra Madani Sampai jumpa Mas Yu Terima kasih banyak Iya Sama-sama Maaf Tadi sampai Waktunya Molor Enggak Aku tahu Mas Yu Sibuk Dan juga Menyempatkan diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku harus Membalas Nanti kita Main Kesana Kita tuh Kemarin Semper pikiran Mas Yu Aku sempat Cerita-cerita Dengan teman-teman Tersama Pak Produser Kan kita sempat Posting yang Mbak Septi Itu kan Itu kan Yang nonton Juga banyak Terus habis itu Kayak banyak Yang komen Kayak gitu Terus kayak Pengen ngobrol lagi Gitu loh Ya mungkin Gak cuma sama Mbak Septi Tapi sama teman-teman lainnya Maksudnya tuh Teman-teman yang mau Membuka diri Dan juga Mau sharing Begitu loh Mau sharing Kisah nyata Yang mereka alami kan Munggu Mbak Jadi kita Kita sangat seneng Sekali ketika Ada Teman-teman Terutama teman-teman media Yang ikut Paling Ini kan namanya Juga ikut memperjuangkan kami Dalam arti Teman-teman Yang membutuhkan Punya acara-acara sendiri Yang masih Ya Lebih Bisa Diperhatikan gitu loh Tanpa Tanpa media Sepertinya kita Ibarat Tombak yang Gak Gak Tajem Iya Iya Apalagi Apalagi Godot kebijakan Itu tanpa media Melempum Kayaknya Bener banget Bener banget Harus ada yang Memangkan Media kan Wah itu kan Sebelum Kalau gak di blow up Kemudian ya Lempum Lentera itu juga Gara-gara media Iya kan Sebelum Gak di blow up Waktu itu Wah Gak mungkin Gimana update mereka Mas Aku mau tanya Oh iya Untuk Lentera ya Iya Aku tadi mau cimbung itu Apakah ada jadwal sendiri Dengan Lentera Karena kan Itu Itu isu yang sangat menarik Karena kan Kondisi sekarang kan Anaknya Anak asusnya juga Tambah banyak Oh Ini kan Itu Karena banyak Itu karena memang Banyak yang menelantarkan Atau memang Memang ingin dititipkan Gini In case Pendampingan di Lentera Semua berdasarkan Ini Situasi kondisi di lapangan Jadi kalau memang Masih ada keluarga yang cover Itu Tidak akan dibawa ke Lentera Tetapi kalau sudah terlantar Tidak ada keluarga Biasanya Itu dirujuk oleh Dinsos Oke Dinsos ya Yang merujuk Dinsos yang filter Ya Sama seperti kita Itu Dinsos yang filter Tanpa Dinsos kita tidak bisa Oke 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 Nah kerennya kan memang Di Surakarta itu Sudah ada perdanya Itu ya mas ya Yang Akhirnya Buat Teman-teman itu Lebih Selangkah Lebih maju gitu Daripada daerah-daerah lainnya Ya Ya Betul Aku tuh tadi Sempat mau nyinggung Kutama Gulang Cuman gak enak gitu loh Kalau di Magulang Itu kayak gimana mas Ada Mas ada kenal Atau Apakah ada komunitas Pegiat Khusus Di bidang ini Ada mbak Ada Magulang itu ada Tapi Pastinya Coba takut Tak cari ini ya Tak cari Karena di Magulang itu Magulang itu Kayak Kota Intervensi Cuman Yang berkegiatan Tidak di Magulang Tapi Magulang Salah satu Kota Intervensinya Ya Pendampingnya Ada di Magulang juga Itu aja Dan nanti tak Tak cari info Info Nanti tak kasih Bekontaknya Boleh Mas Tadi lupa Masuk gak ya Oh oke Tadi aku nanya Oh ya Kalau yang Lentera tadi Apa mas Kasus yang menarik tadi Karena banyak Ya Ada banyak Lentera 32 Wah Dulu itu Aku kesana masih Belasan ya Ya In case gini Kalau sesuatu yang Sampai saat ini Jadi PR di Lentera itu Terkait dengan obat Ketersediaan obat anak Oh Karena waktu itu Obatnya itu kan Masih yang Obat untuk dewasa Lalu bisa Sampai sekarang juga Masih dewasa Padahal itu Sudah di Advokasikan Dari lama loh Ya kan Mas Yus Iya Cuman kesiapan Pemerintah dalam Mengadakan Untuk Pengadaan itu ya Pengadaan ARP anak Itu Sepertinya masih Setengah hati Coba nanti Tanya-tanya Mas Karena Bagaimanapun juga Untuk ARP Dewasa yang Dipecah untuk Anak kecil Itu Tidak tepat Dosisnya ya Mas Walaupun Disesuaikan Tapi efek Sampai jangka panjangnya Yang enggak bagus Anak Orda itu Hanya bertahan 14 tahun Maksimal Kalau terapinya Dari umur 2 tahun Tapi waktu itu Ada yang sampai Belasan tahun Itu gimana sih Mas Casnya yang cantik Itu Oh itu Itu waktu 16 tahun Pengobatan Nah iya Itu kan Case unik Case unik Case yang itu Yang besar itu Yang udah Remaja itu Itu diketahui Statusnya Sudah usia 16 tahun 16 tahun Ya Terus baru Mulai pengobatan Di usia 16 Hampir 17 Ya Dan adiknya Dari kecil Jadi gini mbak HIP itu ada 2 tipe Tipe A sama tipe B Nanti kalau kita coba Browsing di Di Spiritia Webnya Spiritia Itu ada tipe A Tipe B Atau tipe A Itu yang Yang ganas Tipe B Itu lebih jinak Jadi ya Kalau Kalau dia Dengan Tipe B Itu dia akan Proses Ketahanan dirinya Terhadap Apa Penurunan sistem Kekebalan tubuh Itu juga lama Juga lambat Ya dia Lambat Jadi dia Jangka panjang Jangka umur Jangka drop Dropnya Window periodnya Untuk dia sampai Ke fase age Itu lambat juga Bisa sampai 10 tahun Asal Satu Tidak Macem-macem Ngomong macem-macem Enggak Iya lah Kalau dia Dari bayi Dia kan gak mungkin Kemana-mana kan Gak mungkin Gitu-gitu juga Gitu loh Permasalahannya itu Di perilaku Yang utama perilaku Ini ya Lifestyle 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 Itu juga Mempengaruhi Ketika dia Stuck di situ Dan dia bener-bener Gak anu Dia akan Lebih 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 Bisa Bertahan Karena tidak ada Mutasi virus Ya 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 Aku sempat baca itu Ya ya Bener-bener Aku tiba-tiba Baru ingat Nah Yang bikin Bikin Virus makin canggih Itu kan Gara-gara perilaku Yang tidak terkendali Dia tidak melakukan Pengobatan Akhirnya Menginsepi orang lain Orang lain yang terinfeksi Itu virusnya Sudah kepal Dan canggih Sudah canggih Sudah Makanya Resimen ASV itu Banyak Resimen ASV itu Banyak Ya Allah Tipe-tipe Rappo itu Sama ke apa Loh Batiwis Ya Sedih banget Tapi sejauh ini Syukur sih Tadi menemui Kayak Beberapa Gimana orang tua Sudah menerima Terus ada Salah satu Bukan public figure Dia Selebgram juga Yang dia Membuka diri Terus Kayaknya dia Youtuber juga deh Aku lupa Siapa namanya Itu juga Kayak dia Membuka diri Inget gak Mas Imas waktu itu Aku udah cerita deh Aku Aku namanya lupa Tapi kemarin Di khasnya Kemen Sos Itu dia Jadi narasumber Oh dia narasumber juga Nah waktu itu Aku sempat interview Waktu yang saya lepas Mas Iyu juga Yang tahun yang lalu Lalu itu Dia inspire banget Apa inspiratif banget Bagi teman-teman Udah Karena kan Itu pertontohan yang real ya Bagaimana Dia Tetap berprestasi Di bidang akademik Lalu dia Dia mencoba Membuka diri Tanpa Ini ya Terus bercerita Bagaimana Bagaimana ceritanya Dia kena Terus gini Itu bagus sih Itu karena Hal-hal Itu yang dibutuhkan Teman-teman ya Maksudnya kayak Cifah nyata Gitu loh Iya Apa harus menjalani Hidup Orang tuanya Komentarnya Itu keren banget Iya Dan itu kan Sekarang sudah mudah Sekali diakses Teman-teman kan Gampang Itu buka Youtube Coba Buka ini Bagus Ini buka Kalau dulu kan Harus kumpulin orang Harus ada yang Testimoni Di pertemuan Yang lingkupnya Terbatas Benar Dulu banyak Udah yang meninggal Sekarang Semoga aja Udah enggak Tentu Mas dulu Waktu itu Aku sempat ketemu Mas siapa ya Yang kena TBS Kalau enggak salah Oh Anu Widi Widi Dia sekarang Sudah sehat Sudah produktif Masya Allah Waktu itu kan Pas lagi sakit-sakitnya Waktu aku ketemu Oh iya Jalan aja Dia susah dulu Jalan susah Dan kamarnya Harus di depan Karena kan depan itu Khusus kasus TV Sekarang Sudah produksi Sudah bisa Bantu-bantu kita Minimal Apa namanya Untuk ngurusi shelter Bantu-bantu Teman-teman Yang Ini Yang berbaring Ini kan ada yang berbaring Satu Tambah satu lagi Perempuan Ya korban juga Dari Solo Dari Solo Maksudnya korban Istri 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 Suaminya enggak ada Lari Enggak tahu Suaminya Keluarganya Sudah enggak mampu Untuk Anu Apa Ngerawat dia Akhirnya Tadi melanggungi Komisi penanggulangan Eits Dibawa ke tempat kami Oh Sedih banget Ya Ya Ada yang Ada yang Kayak gitu Nanti dari mereka Yang sudah Sudah Berdaya Dan masih Beraktifitas disini Itu bantu Bantu untuk Merawat content Gantian Mbak Cucetan Bagus dong Iya Dari Mereka Iya Iya Itu 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 panggilan ya Mungkin Karena mereka dulu Juga dibantu Sekarang Ya dibantu Itu Dia juga Merasakan kan Dulu Dimana Bener-bener Mereka melakukannya Itu dari hati Gitu loh Mas Yuska Semuanya Mbak Septi Juga sehat kan Alhamdulillah Sehat Viralotnya Undetectable Apa Viralot Viralot itu Jumlah kopi Virusnya Jadi virusnya Sudah enggak Terdeteksi Wow Wah itu Iya 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 Itu ada Kemarin Hasil tesnya Dikasih-kasih Lihat Seneng deh Akan tetapi Bisa Bisa Undetectable Nanti itu Kalau mau tes Itu hasilnya negatif Wow Terus Iya Karena Karena Ini Virusnya Bener-bener Dormen Tidak aktif Akan tetapi Sebalik Tentu obat Betul Dan karena Itu sisteminya Mungkin dia tidur Kali ya Karena bisa bangun Lagi Bisa bangun lagi Bisa bangun Tetap bisa bangun lagi Ketika dia sudah Berhenti melakukan Pengobatan Macam TB Macam TB Tapi kalau TB itu Durmennya Karena Imun Imun Kita Sendiri Tapi kalau HIP itu Durmennya Karena Obat Obat Oh oke Ya Allah Aku seneng lah Buat Mbak Septy Salah buat Mbak Septy Insya Allah Aku jatuhkan lah Segera ke sana Aku waktu itu Terakhir Mas Yus Mas Cahil ya Update Kalau Konsep Muslim itu Oh ya Ya Langsung banget kan Aku pengen ke sana Udah kan Habis itu Kayak Pandemi Atau segala macem Aku masih di Shanghai Waktu itu Kayaknya Terus Habis itu Pandemi Ya Itu Itu pilihannya dia Karena Karena mungkin Panggilan-banggilan Kita juga Tidak mengarahkan Tidak anu Mungkin tau Karena itu sesuatu Yang pribadi Dan Ini ya Sampai saat Aku tanyain Kamu serius Mau jadi muslim Karena ikut-ikutan kita Loh ya Enggak mas Aku pengen Yaudah Akhirnya Pak Puger tuh Sing ini Apa namanya Mengislamkan Pak Puger Yang ini Syahadatnya Pak Puger Sampai sekarang Juga masih belajar Ini Belajar Ikrok Mas Yus Nanti aku pengen ke sana Mas Yus Yaudah Yaudah Nanti aku coba Cep Pak Puger Aku tuh Sudah lama banget loh Dia masih inget Sama aku gak ya Mesti lah Mesti Iya tanya Itu 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 matanya bagus loh Untuk hari T Untuk kasus anak Bener-bener Apalagi Aku juga kangen Sama Adik-adik yang manis Siapa mas Aku lupa namanya Yang dari Papua itu Papua itu Selena Selena Saling ngaco Soalnya Agak badung Tapi Manut sih Badung tapi Manut gitu loh Selena Maksudnya dia asik Maksudnya dia bawa happy Gitu kan Iya Bagus lah Mas Yus terima kasih banyak ya Selamat melanjutkan Menuliskan laporan Oh iya Siap Salam buat mas Jahyo Dia lagi Cibuk banget Kayak Iya Nanti tak sampein Salam buat semuanya Assalamualaikum mas Yus Iya walaikumsalam Terima kasih mbak Terima kasih mas Yoi Bye 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 Bye